Bersama Ketua Dharma Wanita Kabupaten Batanghari, Zulfa Fadil Arief, menghadiri paripurna hari ulang tahun Kabupaten Muarocambi yang ke-22. Kedatangan Bupati Batanghari dan Ketua Dharma Wanita Batanghari ini disambut hangat oleh Bupati Muarocambi dan Wakil Bupati Muarocambi Mas Nabusro dan Bambang Bayu Suseno. Tak hanya itu, kedatangan Fadil beserta istri juga disambut hangat oleh jajaran OPD di lingkup Kabupaten Muarocambi yang hadir. Sambutan hangat ini tak lain sebagai momen temu kangen Bupati Batanghari Fadil Arief, mengingat sebelum menjadi Bupati Batanghari, ia pernah menjabat sebagai sekretaris daerah Muarocambi selama kurang lebih 3 tahun. Dalam kesempatannya, Bupati Batanghari Fadil Arief mengatakan dirinya mengucapkan selamat hari jadi Muarocambi ke-22 untuk seluruh warga Muarocambi dan pemerintah Kabupaten Muarocambi. Di usia Kabupaten Muarocambi yang memasuki ke-22 tahun ini tentu tidak mudah lagi. Berbagai pembangunan di Muarocambi saat ini terus dilaksanakan. Dirinya berharap Muarocambi bisa lebih sukses dalam pembangunannya, kompak, dan bersinergi selalu. Muarocambi ini adalah daerah yang sangat potensial ya. Pertama secara geografis dia sangat diuntungkan dengan mengutari kota Jambi, kemudian memiliki pelabuhan. Kemudian Muarocambi ini juga daerah yang berkembang. Jadi begitu besar pertumbuhan-pertumbuhan di Kabupaten Muarocambi karena akibat dari migrasi tempat lain. Dengan kecilnya wilayah kota Jambi, maka imbas pembangunan industri akan tumbuh di Kabupaten Muarocambi. Nah bagaimana ini bisa diwampatkan dengan perencanaan pembangunan yang baik oleh pemerintah Kabupaten Muarocambi. Kita yakin dan percaya apabila ditangani yang baik, Kabupaten Muarocambi akan duluan berkembang dari daerah-daerah lain di Kabupaten Muarocambi. Dan kita yakin semua bisa bersinergi untuk membangun dan mesejahteraan masyarakat Kabupaten Muarocambi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Matanghari juga menyempatkan untuk berfoto bersama dengan Bupati Muarocambi dan Kepala OPD di lingkup Pemkap Muarocambi.